Pertanyaan selanjutnya Takutnya saya giniin anak kecil dateng bawa gelas pak Beli es Pak Surya ini ngajak ngomong lu, saya tutup lu kacanya dah Kalau mau ngomong, sini ngumpul kita ngobrol ya Kita ngobrol Daerah tebet, bahasa tebet gimana? Kita kan bilang katanya tebet, nggak salah Kita kan tebet daerah juga Tapi kan maksudnya pak Kunci mau pulang Lagi ngobrol bapak-bapaknya Anaknya dateng main sepeda Punapa sebutan kangge ibu saking ayah niku? Sugeng rawo Nenek Nenek, si mbah atau mbah betul Waduh curang nih pak nih tau terus Emang itu pas utangnya ini Dari pintar Tau terus Selamat malam selamat datang di Arisan Kocok Terus Di Arisan Kocok Terus Kita sambut Yang baru pulang main bareng Kang Guru Surya Insomnia Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam datang di Arisan Kocok Terus Di Kocok Terus Di Kocok Terus Hari hari ini kita akan bagi-bagi duit Dengan total 45 juta Rupiah Ibu ibu Sebelum kita mulai kita pilih Kaptennya dulu ya Jadi disini ada Kocokan nama-nama Kapten Jadi silahkan perwakilan dari timnya masing-masing Untuk maju ke depan untuk memilih Kaptennya masing-masing Silahkan maju Ibu Yana Ibu Bulan Ibu Cantika Sini silahkan Semuanya sini Siapa duluan nih yang ngocok Ibu Yana duluan ya Enak Ibu Yana atau tim C mendapatkan Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim There a book Macam gak Ibu tadi pas buka gini-gini Saya lihat di belakang 站up yazわか singing Cika Jessica Gitu, tuh. Gak ada yang... Wah, gitu tuh. Bu, ini saya pintar loh, Bu. Percaya. Tapi kenapa ekspresinya tadi? Gak apa-apa, mulai aja dulu. Bismillah. Iya, Bapak, Bu. Seneng ya, Bu. Seneng, seneng. Iya. Silahkan. Silahkan. Centika, silahkan kocok. Ada Pak Denny dan Bang Komeng hari ini. Kemana kamu, dia? Diserat. Ambil. Kan konsepnya dikocok, Sur. Susah, lubangnya sempit. Bukanya barengan. Bukanya barengan, ya? Emang sempit segini tuh lihat. Bukanya barengan, ya? Salah mulu, gue. Bukanya barengan. Lihatin ke kamera. Satu, dua, tiga. Yeay. Pak Denny di tim A dan tim B, Bang Komeng. Tuh, tuh. Tuh, lihat. Teneng, teneng. Silahkan masuk. Pak Denny di tim A. Yeay. Tim B, ada Bang Komeng. Yeay. Halo. Mana Bang Komeng? Komeng! Mana Bang Komeng? Mana Bang Komeng? Mana Bang Komeng? Bang Komeng! Bang Komeng! Makanya Bang Komeng. Gak mau sama aku, deh. Yeay. Saya gak pake korsi. Tenggapain bawa bangku? Gapain bawa bangku? Gapain bawa bangku? Gapain bawa bangku? Gamenya diri. Bentar lagi 2004, Pak. Pada rebutan. Mendingan siang. Oh. Daripada berebut kursi? Iya, iya, iya. Saya tadinya gak mau ikut, Pak. Hah? Ini kan Kapten, saya baru sersan. Belum sampe Kapten? Iya. Enggak, ini udah Kapten tim istilahnya doang. Bukan ada urutan dari Mayor sampe. Urusan, kagak ada urutan. Kapten tim. Oh, mijit dulu. Oh, mijit? Itu urutan. Bukan ngurut! Bukan ngurut! Bukan ngurut! Bukan urutan! Pangkat, pangkat. Pangkat, pangkat. Komeng bilang tadi, Kapten. Suria bilang Mayor itu kan urutan pangkat. Iya. Bukan ngurut. Bukan ngurut itu. Siapa sih? Pak Denny! Kan kita ngobrol. Tadi kita ngobrol. Ngobrol di belakang. Ngobrol lama. Hanis suka ngobrol sendiri. Hah? Amal saya tadi ngobrol. Tadi berdua ya? Iya ngobrol. Dua tadi. Iya bang ngobrol berdua! Ya udah, ayo main, ayo. Ayo kita mulai. Bapak pertama hadiah 3 juta rupiah. Ini pada siapa? Ini pada siapa? Ini pada siapa? Ntar kalau si. Capek banget ya Allah. Belum padanya dateng nih orang nih. Hah? Nih. Itu buat anda semua ntar. Bukan orang-orang yang pada duduk disini. Ya. Kita akan bermain game Cerdas Cermat Lonceng. Oke perwakilannya, Kapten dan satu orang perwakilan timnya akan maju untuk ke depan. Peraturannya seperti itu ya. Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab secara rebutan. Untuk bisa menjawabnya silahkan bunyikan loncengnya. Jadi kalau misalkan peserta yang megang lonceng, Kapten yang jawab berarti apapun yang diangkat harus dijawab sama Kaptennya. Kalau betul akan dapat 20 poin. Kalau salah akan dikurangi 10 poin. Gak boleh curang. Kalau curang akan dipotong 100 poin dan akan dicabein mulutnya. Emang kita cobek. Seriak kayak emak emak deh. Kayak emak emak makan kayak gitu. Ayo sholat. Kalau enggak emak cabein mulutnya gitu kan. Silahkan maju Kapten dan satu orang perwakilan. Maju. Yang duduk pesertanya silahkan. Bu Yana. Ibu duduk. Cukulan duduk. Oh duduk. Ya. Ya. Oke. Angkat loncengnya ke atas ya. Siap. Pertanyaan yang pertama. Nama lain dari bintang berekor adalah? Siapa dulu? Pada ini. Bintang berekor. Planet. Salah. Minas 10 poin. Ya. Bu Yana. Cika jawab Cik. Enggak. Dia gini. Dia ragu. Ibu cuma gini kan. Udah bunyi. Bintang berekor. Bintang berekor. Bintang berekor. Bintang berekor. Bintang berekor. Bintang. Planet. Salah. Tadi udah jawab planet. Planet lagi. Limbang komen kalau enggak mau jawab juga enggak apa-apa. Saya mau jawab orangnya. Ya udah. Takutnya enggak sombong. Ya. Apa nama lain bintang berekor. Saya bisikin. Langsung jawab. Ngomong. Bapak yang jawab. Bapak yang jawab. Bapak yang jawab. Meteor. Meteor. Salah. Salah. Jawabannya adalah. Komet. Ya. Komet. Eh. Jawabannya komet. Uhuy. Komeng. 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 Kamu jawab. Komeng. Komeng. Oke. Pertanyaan kedua. Semakin hari budi semakin kurus. Antonim dari kata kurus adalah. Siapa? Cika. Cika. Antonim dari. Gandut atau gemuk. Betul. Wah. Wah. Bukan timnya. Bukan timnya. Bukan timnya. Bukan timnya. Ya. Apa-apa. Tangannya dari bawah dulu. Tangannya di bawah. Aku gitu yang enteng-enteng saya ngerti ya. Ayo. Ayo. Baru dua soal. Nama sirkuit internasional yang berada di Lombok Tengah. Nusa Tenggara Barat adalah. Bang Komeng. Mandalika. Mandalika betul. 20 poin. Temennya Rosie. Pertanyaan selanjutnya poin 20. Karena jadi pembacara. Itu kan ini. Siapakah anak. Allahu Akbar. Apalagi. Ya Pak Komeng gak usah nyautin. Dua nih. Ya gak usah disautin. Dia ngajak ngobrol. Ntar saya diemin katanya sombong. Iya bener. Ngobrol mulu lah. Oke pertanyaan selanjutnya. Poin 20. Siapakah nama beken dari seorang seniman. Alfiansyah Bustami. Siapa? Siapa dulu. Pak Denny. Komeng. Komeng betul. 20 poin. Orang matraman. Ada orang matraman. Ada bocah matraman. Bocah matraman itu. Iya iya iya. Jahil banget. Jahil banget parah. Jahil banget itu orang. Pernah main ke rumah saya. Di rumah saya banyak-banyak kucing. Sama dia dibawain anak anjing. Hubar. 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 Orangnya masih hidup tuh Pak tuh. Hidup. Sekarang tukar posisi. Yang jawab. Yang pesertanya. Ayo Bu. Pertanyaan selanjutnya. Takutnya saya giniin. Anak kecil dateng bawa gelas Pak. Beli S ya. Beli S. Bapak tuh orang cincau. Itu cincau. Beda ini. Beda. Beda. Pak Surya ini ngajak ngomong lu. Saya tutup lu kacanya dah. Hahaha. Ini lagi masih lama bener. Hahaha. Oke. Siap. Pertanyaan selanjutnya. Nah. Sebutkan tiga posisi pemain dalam permainan sepak bola. Enggak. Siapa dulu. Tukar tukar. Tukar tukar. Hahaha. Megangnya. 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 Megangnya kebalik. Nah. Tadi begini. Enggak bunyi. Megangnya gitu. Megangnya gitu. Nt apa-apa terbalik. Bunyi nih. Bunyi. Semua bunyi. Dari awal semua bunyi. Jawabannya bu. Kipar. 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 Apa striker. Striker. Satu lagi. Sama pemain. Pemain samping. Pemain samping salah. Sabu. Kipar. Kipar. Lampar bu. Back kanan. Back kiri. Back kanan. Back kiri. Betul. Salah. Salah. Kau. Kipar. Kipar. Gelandang. Posisi kan ya. Gelandang. Gelandang. Sama defender. Defender. Pemain bertahan. Back. Betul. 20 poin. Salah. Lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya. Ujung berung adalah salah satu kecamatan yang terletak di kota. Silahkan bu. Bandung. Bandung. Kepar. Tuh ujung berung. He? Tau ujung berung pak. Dimane bu berung ujungnya. Tau nanti ujung. Kan kalau ujung asfal Pak Edi. Ya. Ini. Berung itu apa? Gak usah. Gak usah di. Biar tau orang-orang. Ujung berung bukan cari mana ujungnya. Jadi ini quiz sebenernya edukasi juga. Iya bener. Berung nih ampe berung. Ya tapi ujung berung dimana ujungnya gak gitu. Daerah itu namanya ujung berung. Ujung berung dimana ujungnya. Berung itu ampe artinya. Ngobrol aja terus. Hahaha. Gak usah apa itu. Kan. Masa kan Sony tulung Tante Yahya gak pernah digini-giniin sama serta. Kan Dut. Digelas tuh. Air teh. Air teh itu air teh. Air teh itu air teh. Ini air teh rukun tetangga. Ya orang nanya i. Pertanian. Allah wakbar. Ngobrol aja terus pada. Pertanyaan selanjutnya. Candi Borobudur didirikan pertama kali pada masa kerajaan apa? Siapa? Bang Komeng ya. Kerajaan apa? Selendra. Bukan Mbak Ulan. Tadi saya diselangin tadi ya Selendra. Bukan Mbak Ulan jawab. Sliwijaya. Salah. Ini udah dikasih tau dipindahin. Bu Yana. Majapahit. Majapahit salah. Minus 10 point. Boleh jauh gak Pak? Ya boleh. Jaman kerajaan ya Pak. Kerajaan apa? Pak saya tadi udah ngomong. Apa? Yang itu tadi. Ntar udah denger Pak. Bisa bisikin ya? Iya iya. Apa? Kailendra. Ya kekencangan. Itu bukan bisikin bilangin. Eh. Kailendra. Kailendra salah. 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 Bener. Gue suruh ikutin. Lagi mau ikut. Orang gak muat ya. Lagi ngikut. Ternyata nih. Ternyata. Ini dicaptar dulu lah Pak. Iya main ikut ikutan. Ternyata. 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 Pak Aji jangan kontek. Pada masa kerajaan Mataram kuno. Oh Mataram. Mataram kuno. Pertanyaan selanjutnya. Mamo adalah nama seorang komedian yang bergabung dalam grup lawak. Iya Pak Denny. Tiamor. Tiamor betul. Ternyata. Pak Aji jangan kencang kencang. Gak percaya. Gak percaya. Gak percaya. Gak percaya. Pak saya gak dipercayamu lupa. Makasih ya kali ini bener. Oke kita recap score siapa yang dapetin Nadia. Tim. Lu tim apa nih? Tim A padahal ini 10-10 poin. Dapet. Tim B Bang Komeng 20 poin. Tim Cika 10 poin. Tim Bang Komeng 3 juta rupiah. Ambil semua E. Hadiah kocokannya silahkan. Hadiah kocokannya silahkan lihat. Bang Aji jokin bang. Gak apa ya? Ini kocok hadiahnya kocok. Ya silahkan. Kalau rumah kosong baru. Ini libet-libet. Lemari susun. Ini hadiahnya silahkan. Masing-masing dapet satu lemari susun. Payan buat tempat kocok kaki. Ya buat anak. Ya buat pakaian anak bisa. Dia doang pak. Itu tempat. Masing-masing dapet satu bu. Hehehe. Bukan gitu. Hehehe. Hehehe. Semua. 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 Ini ibu satu. Semua. Ini buat Bang Komeng. Nanti kita akan balik lagi di sekret selanjutnya. Tetap bersama kami di Arisan. Kocok terus. Sebab kau terlalu indah. Ayo. Terus saya tau sih lagu saya tuh gak tau. Ya Komeng. Itu Komang yang ini. Terus yang bukawe. Pantang umpun. Terus yang bukawe. Arisan. Dikocok terus. Dikocok terus. Yes welcome back di Arisan. Kocok terus. Nyari apa sur? Nyari vokalis gak ada. Lagi di toilet. Bentar ya. Gak usah. Gak usah. Saya ngasih tau doang. Lu pernah ngeliat gak Tantowi Yahya nyariin vokalis? Gak nih. Iya oke oke. Iya bener. Iya bener. Iya bener. Masih lama nih pak nih. Kenapa? Saya mau acara quiz yang lain. Gajah gak boleh. Sini dulu. Quiz-quiz lain aja. Kita akan masuk ke babak kedua. Dengan hadiah 5 juta rupiah. Kita dipotong pajak ya. Oke kita akan bermain. Ini dia permainan yang kedua. Sambung Lirik. Let's go. Oke. Karena peraturannya kayak gini caranya. Kapten dan 3 orang pemain akan maju ke depan. Akan berbaris ke belakang. Akan meneruskan. Ada 10 lirik yang akan saya bacakan. Silahkan diteruskan langsung liriknya. Oke. Paham? Paham. Contohnya. Topi saya. Kuda. Bener. Gak keliatan kayak topi ngelirik pak. Bukan lirik. Lirik lagunya. Masa pakai topi ngelirik. Lirik lagunya. Ada 60 detik ya masing-masing ya. Kita akan mulai dari. Siapa duluan? Pak Denny. Silahkan maju tim Pak Denny. Gua. Ini Pak Denny. Belakangnya Pak Denny namanya siapa? Ibu Nun. Nama panjang. Dia 5 bersaudara. Yang pertama Nanan. Yang kedua Nunun. Yang ketiga Ninin. Yang keempat, nonon. Nah yang kelima, waham. Oke, 60 detik ya. Kita mulai dari sekarang. Jangan-jangan dulu. Janganlah diganggu. Betul. Saat ku jumpa dirinya. Ku tetap matanya. Salah, salah. Aku terpikat dirimu. Lanjutannya. Pas aja bu, kalo gak tau. Pas, pas bu. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Karena ibuku. Rajin dan cermat. Betul. Dinda jangan marah-marah. Nanti Dinda cepat tua. Salah. Pikir-pikir apanya, apanya, apanya. Betul. Enak banget, enak banget. Selimah, cek se. Jok. Dapatkah aku melukis dikau. Sesuatu. Salah, salah. Salah. Biwir-bibir-birim. Biwir-birem. Jawer-hayam. Ya, panon coklat-coklat. Nah, nih. Bibir barem-barem. Bibir-berem, jawel-hayam, panon coklat, kopi susu. Betul. Tadi ibu dapatkah aku melukis dikau? Auu, au, au. itu doang jawabannya jawabannya itu doang yang enak yang tadi doang ah dong gitu dong lagunya kan emang gitu ya nggak usahnya balik indeni jawab tiga soal 30 poin selanjutnya tim Bang komeng maju eh Bang komeng eh ngobrol tiga doang tiga doang tiga doang tiga tiga doang siap ya kayak tadi permainannya sama yang mana yang barusan yang deni lagunya juga sama tuh beda lagunya sama gampang dong lagunya beda yang bapak jenggar-jenggar saya nggak tahu hahaha jenggar hayam ini tadi jewer hayam jewer hayam itu runtah-runtah dul sumbang sur kasih lagu-lagu Thailand sur hahaha hahaha kumpang gua kasih gua kasih sucat pelat poong lu ntar ya kan dong sucat pelat poong siap 60 detik kita mulai dari sekarang sebab kau terlalu indah ayo itu saya tahu sih lagu saya tuh nggak tahu iya komeng itu komeng aku ingin menjadi mimpi indah dalam hidupmu aduh salah dikit lagi salah 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 asmara telah terkalibrasi frekuensi yang sama betul kau mainkan untukku sebuah lagu pas di awal kau yang tadi beda 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 pertanyaan abis mandiku tolong ibu membersihkan tempat tidurku betul kan udah dijualin ya udah tokecang tokecang pas salah pas dia abis 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 bang omel kalau mau nyanyi lagi ke karaoke iya ah temen banget nyanyi hahaha selanjutnya tim Cika Maju let's go ayo bu setahun ayo bu sini ibu siap ibu pake mic sekolah gajah sekolah gajah ibu mahalia C baru dilamar mahalini 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 mahalia sorry sorry tim C oke tau lagu kebanyakan tau aman kan lagu-lagu ya aku nyanyi dua single oh iya sorry Cika Jessica fiturin Dua Andika Cika Jessica fiturin Lila dua-duanya gak laku eh sayang di youtube yang nonton 27 iya hahaha oke hahaha yang pertama oke 60 detik kita mulai dari sekarang baru ku sadari kita kubar tabuk sebala tangan betul tiba-tiba aku melayang menembus lapisan awan betul telah habis sudah waktu itu salah waktu api bulan madu di awan biru pas pas ya pas hormati gurumu sayangi teman itulah tandanya kau murid budi mat betul umat-mumat ciciran ngopi ngopi masih betul huuuu ngopi jujurlah padaku bila kau tak lagi cinta betul badminton 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 yang kau terbang betul aku memang manusia biasa pas pas abis pertanyaannya abis hahaha tim sika jawab 6 soal 60 poin dapat 5 juta rupiah badminton badminton dimana-mana eh kan tadi saya jawab juga temen-temen saya jawab tapi kan ga sebanyak dia ya tapi kan ga sebanyak juga ada lah barang dikit ya gaada mah ditentukan dari duitnya ya silahkan kocok bu hw ya hadiahnya pengen apa bu pengen apa bu pukas dua pintu pukas dua pintu tiga jendela air 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 ah masing masing dapet satu air flyer lagi tumpul di bal deserving bu tawa air flyer Di bawah selanjutnya ada 7 juta rupiah sama hadiahnya tentunya. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita balik lagi di Arisan. Kalau mau ngobrol, disini ngumpul kita ngobrol ya? Kita ngobrol. Ya, daerah tebet, bahasa tebet gimana? Ikan bilang katanya tebet, enggak salah. Ikan tebet daerah juga. Tapi kan... Pah, kunci, mau pulang. Lagi ngobrol bapak-bapaknya. Alaknya datang main sepeda. Ke atas pulang, pemeluk bintang-bintang. Bahagia Risan, dikocok terus, dikocok terus. Terima kasih, teman-teman. Sampai disini di Arisan, kocok terus. Dikocok terus, dikocok terus. Di bawah ketiga ada hadiah uang untuk anda, 7 juta rupiah. Ini udah dipotong pajak ya, makanya ada 20 ribuan sama... Nah, ini sama 10 ribuan. Jadi, ya segitulah bahwa kayak banyak lah. Kita akan main GES, 5-3. Lempar dadu, sembunyi nih ye. Jadi, masing-masing tim akan memilih satu orang perwakilan timnya untuk maju ke depan. Jadi, satu orang perwakilan dari tim akan diberikan kesempatan 3 kali untuk melempar dadu di setiap dadu tersebut. Ada 6 sisi dan ada pertanyaan di setiap sisinya. Jadi, anda lempar yang paling ke atas itu adalah pertanyaan untuk anda harus dijawab dalam waktu 10 detik. Tiap jawaban benar akan mendapatkan 30 poin. Dan ingat, segala bentuk kecurangan akan dipotong 100 poin dan mulutnya kita cabein. Oke, yang pertama main adalah timbang komeng. Silahkan, satu orang. Dilihat contohnya. Satu orang, siapa ya? Ibu May, silahkan. Pak, jangan dikodain pengantin baru. Oh iya. Pengantin baru? Orang saya pegangnya masih ngebul. Silahkan di sini, ngadep kesana. Oke, ini ada pertanyaan masing-masing. Ada yang bahasa daerah juga? Ya, daerahnya daerah tebet, sini nggak jauh-jauh? Daerah tebet. Nggak bahasa daerah benar. Daerah Sumatra, daerah Jawa Barat. Nggak iya, benar ada Jawa Barat, ada di beda. Benar, tapi... Banjir juga benar. Daerah banjir. Daerah sini. Tapi apa bakal? Sini ngumpul, kita ngobrol lah, kita ngobrol. Masalah apa? Daerah tebet, bahasa tebet gimana? Kalau... Kita kan bilang katanya tebet, nggak salah. Kita tebet daerah juga. Tapi kan... Maksudnya bahasa Sunda, bahasa Jawa. Iya. Bahasa Sunda misalnya. Iya, salah berarti lo. Pak, kunci mau pulang. Lagi ngobrol bapak-bapaknya. Anaknya dateng main sepeda. Belum jadi sepedanya. Kagak. Itu nggak ada bangkunya. Bukan, ini otopet, beda urusan. Kotor. Pertanyaan yang pertama, silahkan. Lempar ke atas. Gila. Nah, 10 detik dari sekarang. Apa kepanjangan dari sinetron? Sinema... Saya boleh ngasih tau, Pak? Nggak boleh. Kan temennya. Bodoh amat orang dia doang. Tidak boleh tadi. Sinetron. Nggak boleh. Dua, satu. Nanti dipotong ratus, terus mulutnya dicabein. Panjangan dari sinetron adalah sinema elektronik. Ya, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Ayo. 10 detik ya. Tempar. Yang dimana sih yang dibaca? 10 detik. Gurun terluas di dunia adalah? Sahara. Gurun terluas di dunia adalah? Sahara. Salah. Jawabannya adalah gurun antartika. Kalau gurun pasir, bukan gurun pasir. Bukan gurun pasir, beda. Beda gurun. Ayo lanjut. Pertanyaannya adalah. Pertanyaannya adalah? Wong apa yang profesinya nangkep iwak di laut? Nelayan. Nelayan, betul! 20 point. 30 point. Ini bahasa Palembang. Wong itu galo. Gilo-gilo on. Bang Komeng dapat satu pertanyaan berarti 30 point. Silahkan balik, iku main. Dan udah tim Cika Madu. Ayo, kamu ya. Wuh, kamu bisa. Oke, bisa-bisa. Buker. Wuh, beda lagi. Tegak, gerak. Lencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Format, gerak. Lu baris berbaris, lu sekolah satpam lu. Apanyu hormat. Siap. Ember. Pertanyaannya adalah. Sepuluh detik. Apa kepanjangan dari SAR? Nah, sembilan. Aduh, ngeblank lagi. Delapan. Tujuh. Sar. Aduh. Empat. Tiga. Dua. Satu. Pertanyaan SAR adalah search and rescue. Wah. Oke. Selanjutnya. Bukan saran angkutan rakyat. Bisa. Beda-beda. Itu angkot, angkutan kolon. Angkot, angkutan kolon. Nah. Aduh. Pertanyaannya warna orange. Jalmi anugaduh pancen ngawuleng di sekolah nya Eta. Orang yang berisik. Jalmi anugaduh pancen ngawuleng di sekolah nya Eta. Penyaho. Jawabannya penyaho. 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 Ayo. Ayo. Bagian tubuh nambah fungsi untuk mandanga adalah? Mandanga. Mandanga. Bagian tubuh nambah fungsi untuk mandanga. Ngomong aja. Ngomong aja. Ngomong aja. Kuping. Kelinga kan? Mandanga. Waktunya habis. Telinga kan? Waktunya habis. Sayang sekali. Tidak berhasil menjawab soal. Nol. Talingo. Atau telinga. Tapi bahas. Tapi habis. Ya. Mandanga. Mandanga. Talingo. Talingo. Yuh. Halo maling. Banggilnya maliang. Halo kucing. Kucyang. Halo kuping. Kupiang. Talingo. Gila. Talingo. Masih AC Kupiang. Tim Cika 0 point sekarang. Waktunya tim Padeni. Maju. Masih. 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 Sungai terpanjang di dunia. Nile. 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 6.600 kilometer. Betul. Bahau. Panjang sungai Nile. 6.650 kilometer. Pertanyaan kedua. Nah. 10 detik. Apa kepanjangan dari tampoco. Cari perhatian. Cari perhatian. Betul. Tanyaan ketiga, apaan ini? Nggak tahu. Punapa sebutan kangge ibu saking ayah Neko? Sugeng rawo. Nenek? Nenek, si mbah atau mbah, betul. Waduh curang nih pak nih, tahu terus. Emang itu pas pertanyaannya ini. Ini pintar. Tahu terus pintar, bukan curang. Tahu terus curang. Tim Denny, tiga tolong. Eh, pak ambil duit. Duit orang. 90 poin. Tim Komeng, 30. Tim Jika, 0. Berarti Tim Denny dapat 7 juta rupiah. Ambil. Terima kasih, Li. Baliklah gitu cewek, pas Arden. Ini emang tugas, emang kerjaannya. Hadiannya mau apa, Bu? Ini pada begitu doang yang di rumah saya, Pak. Kulkas 2 pintu, tapi pintunya depan belakang. Ntar jatuh kayak yang dilip. Tripo. Tripo, tripo. Tidak, keren. Tidak, keren. Tidak, keren. Tidak, keren. Tidak, keren. Kayak Kasper. Kita akan kembali 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 ke Grandfly. Setelah saat ini, bersama kami di Arisen. Tidak, keren. Tim kan masing-masing, nggak bisa. Tim, masing-masing. Tim di cekini. Itu tamannya masukin. Tidak. Tidak, keren. Tidak, keren. Tapi malam lejari, Ujang memelertai. Arisan. Di kocok terus, di kocok terus. Balik lagi nih, Arisan. Kocok terus. Di kocok terus, di kocok terus. Kita akan jumlahkan poin dari masing-masing tim. Dari babak pertama, babak kedua, babak ketiga. Untuk tau siapa yang masuk ke babak Grand Prize untuk dapetin 30 juta rupiah. Tim Cika 70 poin. Tim Bangkomeng 70 poin. Tim Pak Deni 130 poin. Tim Deni masuk ke babak Grand Prize. Let's go. Gak bisa digabung biar menelan. Bisa menelan. Kita datang aja berdua. Bisa digabung biar menelan. Pak. Ini maaf ya sebelumnya ya. Iya, iya, iya. Kan 100. 130. Ini 70-70 kita mau gabung Pak Kuali sih. Gak bisa. Gak bisa begitu. Ini bukan pilpres. Gak bisa begitu. Bukan pilpres. Kan masing-masing. Masing-masing. Tim kan masing-masing. Gak bisa. Tim masing-masing. Tim dicikini. Itu tamannya masukin. Gak bisa. Gak bisa. Patungan mau kemana Cibo? Kodas patungan loh. Kita akan masuk ke babak Grand Prize. Let's go. Ada tiga pertanyaan masing-masing 10 juta rupiah. Nanti di pertanyaan kedua saya akan tanya mau lanjut atau tidak karena kalau salah di pertanyaan ketiga Anda akan balik lagi ke 10 juta. Gak boleh dikasih tau ya. Kalau dikasih tau kita akan foto ibu-ibunya kita taro di tol dalam kota Kebon Jeruk situ. Di Jakarta tau ya? Gak tau nyerah aja. Soalnya diulang. Akan balik ke awal. Bukan balik ke awal. Bukan hadiahnya doang. Gak diulang lagi. Ini kan ada 10, 20, 30. Kalau salah jauh balik lagi ke awal maksudnya ke 10 juta. Bukan diulang dari awal lagi syutingnya. Nah itu makanya takutnya. Makanya makanya. Gak ada yang syuting itu. Ya lanjut ya. Kita akan masuk ke pertanyaan yang pertama. Untuk 10 juta rupiah. Pertanyaan pertama. Lihat gambar berikut ini. Mana di depan gak ada. Di belakang udah tuh. Ini adalah menu dari cafe. Pertama mulu ya udah berapa kali. Sudah banyak sekali kita lihat. Harga. Tanyaan pertama. Apa sih pak? Ngapain kak? Gak ada bawah. Banyak ada bubur kacang hijau ketan hitam. Gak. Bukan itu yang ditanyain. Gak ada itu yang ditanyain. Akhirnya sekarang saking hitamnya gak kelihatan ya. Ketan hitam. Bawah. Kalau kita datang ke coffee shop atau resto yang sekarang. Biasanya menunjukkan price list dengan huruf K atau K di belakang angkanya. 18 K, 20 K, 15 K. Pertanyaannya adalah. Apa kepanjangan dari huruf K di belakang nominal angka rupiah? A, kredit. B, keep. C, kilo. Atau D, kurs. Eh ditanya ngobrol pak. Tadolonya lagi berundi. Lagi berundi. Diskusi. Biarin. 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 Tiga. Dua. Satu. Apa kepanjangan K di belakang nominal angka rupiah? Ini kita ada sedikit perdebatan pak. Ya. Saya lebih ke kilo, ibu pengennya ke kurs. Saya serahkan ke ibu aja terserah mau C apa D berarti. Ya. Apakah A kredit, keep, kilo atau kurs? C. C, kilo. Yakin? Yakin. Yakin. Nanti jawabannya Pak Deni yang anda ambil. Oh. Untuk 10 juta rupiah. Kepanjangan nominal K di nominal angka rupiah. Kepanjangannya adalah kilo. 10 juta rupiah. Ya. Dapet. Kilo. Dapetnya emang kilo. Bukan kok. Untuk menyebutkan ribu. Kilo berasal dari Yunani. Berarti ribuan. Kilo jadi kilo. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya. Kata Bang Komeng itu kilo. Kalo gue kurs. Iya. Tadi udah beri jawabannya udah. Ini Bapak sayang mulu nih Pak Aneh. Jadi sangkain sayang. Sangkainnya Bapak ya. Makan dari tangan di mana-mana. Nanti gak diajak lagi quiz di tangan 7. Pertanyaan kedua. Untuk 20 juta rupiah. Kak gantian Pak. Hah? Gantian yang dulu. Ini kan tim Bang. Ini tim bisa ngobrol. Kak kan kita bisa. Silahkan lihat gambar di LED berikut ini. 20 juta. Buka deh. Ya. Ada helm berwarna merah. Yang warna-warnanya ini di proyek. Diklasifikasikan berdasarkan warnanya. Oke. Terlihat ya LED ada supervisor itu biru. Keselamatan atau safety officer itu merah. Pekerja umum itu kuning. Pertanyaannya. Apa warna helm yang digunakan oleh para pekerja di gambar yang belum terisi? Apa warna untuk tamu perusahaan? Apa warna untuk manajer? Dan apa warna untuk pengawas lingkungan? Pengawas lingkungan apa? Lu ngapain kan lu kan? Iya. Lu bikin. Gerti dia. Pertanyaan. Ada warna apa lagi ya? Biru kan. Orang dia gak ikut dia pake mikir juga. Masa jangan. Iya Bang. Abang ini saya lagi diskusi. Dia kan ngapain ikut mikir ya? Ya Abang ngapain ngajak obrol saya? Mandor kan kuning. Tamu perusahaan pake helm warna apa? Manajer atau mandor pake helm warna apa? Tamu perusahaan warna apa? Berarti di luar warna merah. Ya di luar warna itu sama kuning itu ya? Ya ada tiga warna lagi. Tamu perusahaan, manajer atau mandor. Mandor. Dan yang terakhir pengawas lingkungan. Dan yang terakhir pengawas lingkungan. Di kuning udah ada pekerjaan. Oh beda ya? Ehm. Putih. Tamu. Warna. Putih. Tamu warna putih. Kalau mandor gak ke helm. Lu panajer. Pengawas. Warna. Orang. 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 Mandor kan? Makanya kendor. Orang. 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 Manager. Yang manajer kebetulan pas dateng gak pake helm nih. Gak pake helm gimana? Ada helm. Tapi dia bawa si mama STNK. Bukan lalu lintas. Ini helm proyek. Helm apalagi warnanya ya? Gak ada pilihan gak anda? Gak ada. Gak ada. Manager atau mandor pake warna apa? Pengawas lingkungan pake warna apa? Gak ada gak cinta. Maksudnya bangkomen lah kasih lintas. Orang. Orang dah pas surya? Orang. Gak tau. Pengawas lingkungan. Puning yuk gak? Puning. Puning udah ada. Puning udah ada. Kalau gak adot. Hitam dah. Hitam. Oke kita lihat jawabannya untuk 20 juta rupiah. Jawabannya adalah. Ini dia. Kamu perusahaan berwarna orange. Manager warna putih. Pengawas lingkungan warna hijau. Saya yang sekali cuma dapet. 10 juta rupiah. Terima kasih banyak. Jika bangkomen. Terima kasih semuanya. Ibu-ibu silahkan kesini. Terima kasih banyak. Jangan lupa DM kita di at. Arisan underscore trans tujuh. Jangan lupa di follow juga. Banyak info info tentunya. Untuk anda yang mau daftar. Jadi jangan lupa kasih tau temen-temennya. Untuk segera daftar. Mudah-mudahan anda bisa main bersama kami disini. Oke. Jangan lupa nonton terus. Arisan. Sudahin selesai terbuka habis Jumat 20.30. Hanya di trans tujuh. Saya sudahin semuanya pamit. Sampai ketemu lagi di Arisan. Kocok terus. Jangan lupa datang. Terima kasih telah menonton